KABAR GEMBIRA DARI KANTOR POS Pemirsa seorang dep kolektor disiduk kepolisian sektor Cipatat setelah merampas mobil warga di Jalan Raya Cipatat, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku ditangkap lantaran menggunakan kekerasan dan intimidasi. JS 42 tahun, seorang dep kolektor tidak bisa berbuat banyak setelah diciduk petugas Polsek Cipatat di Jalan Raya Cipatat, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat. Ia ditangkap lantaran merampas mobil yang sedang dikendarai oleh warga. Aksinya yakni tersangka menyalip mobil yang dikendarai korban. Tersangka JS melakukan aksinya bersama kesembilan rekannya. Setelah mobil berhenti, kemudian pelaku memaksa mengambil kunci kontak kendaraan yang sedang dikendarai korban. Sempat terjadi tarik-menarik kunci, namun karena perlawanan tak sepadan, kunci mobil pun akhirnya dikuasai pelaku. Setelah itu mobil beserta korban dibawa ke sebuah ruko di daerah Gandapura, Merdeka, Kota Bandung. Setelah korban dilepas, ia pun melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Kapolsek Cipatat, Kompol Asep Nandang mengatakan, saat ini polisi masih memburu ketiga pelaku lainnya yang masih buron. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 126 juta rupiah. Alhamdulillah, perkara tersebut kami tangani di polisi Cipatat. Ada kembangkan lebih lanjut. Ada penganeian nggak apa dalam pengambilan itu? Menurut interagasi daripada korban, ketiga, tersangka ini mau mengambil mobil, terjadilah tarik-menarik. Namun karena kekuatannya yang tidak sepadan, yaitu suami istri dengan 10 orang, akhirnya si korban menyerah dan dibawa kendaraan tersebut ke Gandapura. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman 12 tahun penjara.